Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa kita berjumpa kembali dalam program inspirasi ramadhan Dalam momentum ramadhan tahun ini kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat magna Dari sejumlah tokoh baik dari kalangan agamawan maupun profesional Yang diharapkan bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh sudah bergabung bersama kita Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante Saksono Harbuwono Assalamualaikum Pak Dante Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andra Apa kabar Pak Dante? Baik, terima kasih Alhamdulillah Ya Pak Dante di tengah bulan suci ramadhan dan juga tentunya di tengah pandemi saat ini Apa nih kesibukan dari Pak Dante? Kesibukan seperti biasa Pekerjaan di kantor malah tambah banyak Dengan angkanya pandemi yang semakin naik Menjilang lebaran Maka kesibukan sehari-hari malah bertambah di bulan puasa ini Nah itu kesibukan di kantor Apa aktivitas religius bersama rekan-rekan atau karyawan di main case Dan juga aktivitas bersama keluarga Pak Dante? Ya seperti juga keluarga yang lainnya tentu kita berbuka puasa Ada yang bersama-sama Kemudian Saul bersama-sama Kemudian aktivitas religius di Kemenkes Karena kita sedang di Dan situasi pandemi Maka waktu berkumpul itu dilarang Sehingga kita buka puasa untuk Kemenkes untuk tahun ini ditidadakan Sehingga kita melakukan beberapa aktivitas di rumah masing-masing Tapi dalam situasi peken Dengan dalam situasi ramadhan Kita sangat merasakan sekali situasi religius di kantor Nah ini kita sekarang lagi berperang dengan pandemi COVID Pak Dante Bagaimana atau apa kiat dari Anda mungkin Agar kita tetap sehat berpuasa di tengah pandemi saat ini Karena kan ketika kita berpuasa Kita otomatis tidak mengkonsumsi makan siang dan lain-lain Tapi kondisi kita harus fit dan tetap menjaga imun Jadi sebenarnya imun itu terbentuk Kalau kita memiliki kalori yang cukup Dan kalori itu terbentuk Dari pada saat kita melakukan makan sahur Makan sahur itu yang cukup Dan jumlah cairan yang cukup Sebenarnya tidak terlalu harus banyak Tapi harus mencukupi kebutuhan tubuh Dan itu disesuaikan untuk tiap orang berbeda-beda Yang paling penting juga Mengkonsumsi buah-buahan dan serat Karena fiber dan buah-buahan tersebut Mengandung komplek karbohidrat Dan komplek karbohidrat ini akan diserap pelan-pelan Sehingga kita akan memperoleh energi yang cukup Dalam waktu yang berjenjang Sehingga kita tidak merasa lapar Dan memperoleh kalori yang cukup Pada saat kita berpuasa seharian penuh Yang juga penting adalah cairan Cairan itu harus cukup Karena cairan itu memberikan Energi dan metabolisme Kumpul yang diperlukan untuk metabolisme Dengan mengkonsumsi cairan yang cukup Kita akan memperoleh juga Energi yang cukup Karena pembakaran membutuhkan cairan Iya, nah cairan yang cukup ini Seperti apa Pak Danti? Karena kan ada yang bilang Harusnya air putih begitu ya Tapi banyak juga yang mengkonsumsi Air misalnya susu, teh, begitu Itu yang diperbanyak oleh masyarakat Agar mereka kuat gitu Dalam menjalani puasa Bagusnya ini sebenarnya cairan yang seperti apa Pak Danti? Jadi sebenarnya cairan apa saja Boleh Pada saat berbuka puasa Itu dianjurkan untuk Mengkonsumsi cairan yang manis Yang manis, oke Atau simpel karboidrat pada tahap pertama Tetapi itu bukan untuk Terus-teruskan menerus Terus-menerus mengkonsumsi cairan manis Tetapi itu untuk tahap pertama saja Untuk tahap selanjutnya Menggunakan cairan yang biasa Cairan air putih Berapa jumlah yang dicukupkan Untuk tubuh paling gampang adalah Dua gelas pada saat berbuka puasa Empat gelas pada saat-saat Sudah tarawih Kemudian dua gelas pada saat sahur Boleh nggak lebih dari itu? Boleh Jadi jumlah cairan yang Dua gelas, empat gelas dan dua gelas tadi Dua empat dua tadi Itu kira-kira sama volumenya Dengan satu setengah liter Jadi jumlah cairan yang dikonsumsi Minimal satu setengah liter sampai dua liter Untuk mencukupi kebutuhan cairan Selama satu hari penuh berpuasa Nah ini baiknya cairan ini Atau minuman ini yang hangat atau yang dingin Karena ketika berbuka puasa Kadang-kadang dahaga begitu kuat Langsung mengkonsumsi yang dingin begitu Pak Danti Iya Kadang-kadang memang yang paling Yang paling bagus adalah cairan dengan kondisi Suhu ruangan Suhu ruangan itu akan membuat Kita tidak terlalu kaget Dengan cairan tersebut Kalau terlalu dingin Maka akan menimbulkan kontraksi di pembuluh darah Di sekitar leher Kalau terlalu hangat juga tidak baik Tapi suhu ruangan yang baik Tapi ya itu sebenarnya menurut saya rasa saja Tidak ada matokan yang Oke yang penting jangan berlebihan Begitu Pak Danti ya Baik Pak Danti kita akan lanjutkan lagi Dialog kita atau perbincangan kita Di sepkan berikutnya Pemirsa kami akan segera kembali Usaha jadah tetaplah di Inspirasi Ramadan Ya terima kasih Anda masih bersama kami Di Inspirasi Ramadan Dan kembali kita berbincang-bincang bersama Pak Danti Pak Danti terkait dengan vaksin Ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya Melakukan vaksinasi kepada masyarakat begitu ya Nah di tengah pandemi Di tengah bulan suci Ramadan ini Kira-kira apakah ada perubahan begitu Dari sisi pencatualan untuk divaksinasi Atau tetap jalan seperti biasa Pak Dan targetnya kira-kira kapan ini vaksinasi akan selesai Pak Danti Jadi Majelis Ulama Indonesia telah menularkan fatwa Bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa Jadi vaksinasi boleh diberikan pada siang hari Tetapi ada kalanya masyarakat itu juga Karena kesibukan di siang hari Ingin melakukan vaksinasi di malam hari Itu juga sudah kita terapkan vaksinasi di malam hari Di beberapa tempat Seperti di Maluku Di beberapa tempat lainnya Kita lakukan vaksinasi di malam hari Dengan mengejar supaya target vaksinasi itu tercapai Sampai kira-kira 70 juta pada bulan Juli Atau 181 juta di akhir tahun ini Itu mudah-mudahan kita kejar Dengan walaupun kita sedang berpuasa Dengan berpuasa ini sebenarnya Tidak ada halangan untuk datang ke tempat vaksinasi Terutama lansia Kita sedang masuk pada target Dimana lansia ini diploditaskan pada tahap sekarang Bahkan musim mudik, musim lebaran, musim silaturahmin Nanti ketika lebaran Walaupun tidak mudik Datang ke tempat orang tua Kalau orang tuanya sudah tervaksinasi Tentu akan memberikan rasa aman kepada orang tua Sehingga lebih baik daripada tidak divaksinasi Itu Mas Andra Ya tapi kalau setelah divaksinasi ini kan Masih banyak yang merasa khawatir begitu Pak Danti Sudah mendapatkan sertifikat Tapi ternyata harus tetap menjalankan prokes Begitu ini baiknya seperti apa Pak Danti Karena kan kalau sudah divaksin dua kali Artinya apakah itu sudah muncul kekebalan tubuhnya Atau seperti apa? Jadi respon tubuh terhadap vaksinasi ini bermacam-macam Ada yang memberikan respon cepat Ada juga yang memberikan respon sedikit Dan setiap orang itu berbeda-beda Angka efekasinya itu sekitar 66,5% 66,5% ini artinya Dari 100 orang yang divaksin Itu ada 66,5 orang yang kebal Dan sisanya orang yang masih perlu Untuk tidak terlalu respon terhadap vaksinasi Karena itu protokol kesehatan Mesti tetap dijalankan Kita masuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk golongan yang respon Atau tidak respon itu kita tidak tahu Jadi protokol kesehatan masih tetap harus dijalankan Itu yang pertama Yang kedua Kan tidak semua orang itu langsung semua divaksinasi Ada yang belum menjalani vaksinasi Yang belum menjalani vaksinasi ini juga Tentu masih mempunyai resiko untuk menularkan Sehingga kita tidak tahu siapa yang menularkan Siapa yang ditularkan Itu yang kedua Yang ketiga Untuk setelah vaksinasi Yang kedua Butuh waktu tertentu Sehingga respon tubuh itu membentuk antibody Sehingga diperlukan kira-kira satu bulan Sehingga antibody itu terbentuk Karena itu protokol kesehatan menggunakan masker Masih tetap harus diperlukan Walaupun kita sudah menjalankan Vaksinasi dosis kedua Itu Mas Andra Ya jadi satu bulan setelah divaksin Baru kelihatan apakah sudah terbentuk antibody Atau tidak begitu Pak Adante Ya kira-kira satu sampai dua bulan Setelah vaksinasi yang kedua Nah untuk mengetahui Bisa nggak kita mengetahui Apakah kita sudah kebal terhadap virus Atau tidak Itu ada nggak caranya Pak Jadi ada beberapa cara pengukuran Yang namanya neutralizing antibody Yang diukur dengan memeriksakan darah kita Tetapi yang diperlukan itu Tidak serta-merta menunjukkan Bahwa kita itu 100% Masih akan kebal terhadap virus Karena itu protokol kesehatan Walaupun sudah divaksinasi Walaupun sudah melakukan pengukuran antibody Tetap harus diterapkan Di semua orang yang sudah divaksinasi Atau belum divaksinasi Karena satu orang yang menderita infeksi Akan dapat mempunyai Kemungkinan untuk menularkan Ke banyak orang yang lainnya Walaupun dia sudah divaksinasi Oke Nah ini ada satu pertanyaan Yang memang mungkin Banyak juga ditanyakan oleh masyarakat Kalau seandainya Ada orang yang sudah menjadi Penyintas Penyintas COVID Apakah memang benar Orang tersebut sudah kebal terhadap virus COVID Begitu Pak Adante? Ya Memang ada kekebalan bawaan Yang didapatkan ketika orang itu Menderita COVID Kekebalan tersebut dibentuk oleh Sel memori tubuh Sel memori imunologi tubuh Sel memori imunologi tubuh itu Tiap orang berbeda-beda Tergantung dari karakternya Tergantung dari virus yang menginfeksinya Dan itu Tidak serta-merta Akan membuat orang itu Pasti kebal Ada yang kebal Kemudian kekebalannya tersebut Turun Langsung turun Ada yang kebal Kemudian kekebalan itu Bertahan lama Dan itu Tiap orang tidak Tidak pasti Bentuknya seperti apa Karena itu tetap Walaupun sudah Pernah menderita Infresi virus Walaupun sudah mempunyai Secara terkait Mempunyai kekebalan Tetap harus menjalankan Protokol kesehatan Dan protokol kesehatan itu Wajib bagi semua orang Artinya kalau sudah pernah kena Bisa jadi Akan kena lagi nantinya Kalau tidak menjalankan Prokes dengan benar Begitu Pak ya Iya Banyak sekali Contoh kasus Mas Andra Yang sudah kena Yang sudah dirawat Kemudian Sudah sembuh Akhirnya dia terkena lagi Namanya reinfeksi Dan reinfeksi ini Itu juga harus kita perhatikan Semakin ringan orang itu Gejalanya Semakin rendah Antibody yang terbentuk Semakin berat Dia pernah terkena Semakin besar Antibody yang terbentuk Jadi memang tidak ada jaminan Walaupun sudah kena Pasti akan kebal 100% Oke Jadi semakin rendah Semakin lemah Kenanya Ini semakin rendah juga Antibody yang terbentuk Begitu Pak ya Wah ini menarik nih Ilmu pengetahuan baru Oke Nah tadi Pak Danti Mengatakan Target vaksinasi ini Akhir tahun selesai Begitu Pak ya Tapi kan sekarang Sedang ada embargo Pak India sedang sibuk Dengan negaranya Dan menahan vaksin Untuk keluar dari negaranya Nah ini bagaimana target Untuk pasokan vaksinnya Pak Kita mencarikan sumber vaksin ini Tidak seberasa dari India saja Iya Kita melakukan sumber vaksinasi ini Yaitu dari beberapa sumber vaksin Antara lain kita menggunakan Yang platform yang di Untuk vaksin program Berasal dari Cina Kemudian berasal dari Yaitu Sinovac Kemudian berasal dari Asal Zeneca Yang sekarang sedang di embargo oleh India Kemudian berasal dari Cova Yang asal Zeneca tadi Kemudian dari Kemudian dari Pfizer Dan dari Novavax Tentu kita mencarikan sumber Kalau ada satu yang Kemudian tertutup Sumbernya Kita mencarikan dari sumber lain Oke Mudah-mudahan dengan Dengan cara Seperti itu Kita tidak lumpuh Sama sekali tidak ada vaksin Di tempat kita Oke baik Ya baik Pak Dante Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Kesempatan berikutnya Dan pemirsa Kami akan segera kembali Usaha jeda Tetaplah di Inspirasi Ya terima kasih Anda masih bersama kami Di Inspirasi Ramadan Dan kembali kita lanjutkan Perbincangan kita Bersama Pak Dante Ya Pak Dante Kalau kita belajar dari India India ini kan sempat Angka Covidnya turun Begitu Tapi tiba-tiba sekarang Meledak kembali Bakal lebih dahsyat Begitu Nah apa pelajaran Yang bisa kita ambil Dari India Pak Dante Ya jadi India mempunyai Karakter hampir sama Seperti di Indonesia Yang pertama Angka vaksinasinya Masih rendah Dibandingkan dengan Presentase jumlah penduduk Yang kedua Mobilisasinya Penduduknya Banyak Kemudian yang ketiga Apa namanya Aktivitas keagamaan Yang diterapkan juga banyak Yang keempat Ada protokol kesehatan Di masyarakatnya Temah Sama seperti kita Nah kita mempunyai Kecenderungan Untuk bisa seperti India Kalau kita tidak menjaga Dan kita tidak bersiap-siap Untuk menerapkan Protokol kesehatan Yang benar Karena itu Kita mesti belajar dari India Walaupun dia sempat turun Sampai 400 4.000 Kasus per hari Sekarang menjadi 400.000 Sehari Dalam 5 menit Satu orang di New Delhi itu Bisa meninggal dunia Ini bisa terjadi Dimana-mana Sebab lainnya Adalah karena Mutasi virusnya Mutasi virus yang ada Di India pun Sudah ada di Indonesia Sekarang Sudah teridentifikasi Di Indonesia Sehingga kita harus belajar Dari proses tersebut Supaya kita menjaga diri Kita menahan diri Kita selalu Menerapkan protokol kesehatan Yang benar Supaya kita Tidak terkena Imbas Dari apa yang telah terjadi Terima kasih banyak Pak Danti Sudah bergabung bersama Inspirasi Ramadan Dan berbagi inspirasi Untuk kita semua Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Yang berikutnya Yang berikutnya Yang berikutnya Yang berikutnya Dialog inspirasi Ramadan hari ini Saya Andra Lusman Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Dipersembahkan oleh